Intro Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama dengan kitab al-hikam al-atawiyyah karya al-imam Ahmad ibn Atila Sekandari rahimahullahu ta'ala kita masuk kepada hikmah yang ke-20 beliau berkata maa aradat himmatu salikin an taqifa indama kushifa laha illa wanadadhu hawatiful haqiqah alladhi tatlubu amamak wala tabarrajat lahu zawahirul mukawwinat illa wanadadhu haqa'iquha innama nahnu fitnatum falatakfur yang artinya dia adalah berkehendak semangat seorang salik yaitu orang yang berjalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk berhenti ketika terbuka baginya sebagian yang raib melainkan segera diperingatkan oleh suara hakikat bukan itu tujuan dan terluslah berjalan ke depan demikian pula tampak baginya keindahan alam melainkan diperingatkan oleh hakikatnya bahwa kami semata-mata sebagai ujian maka janganlah tertipu hingga menjadi kafir hikmah ini adalah merupakan hikmah yang sangat penting bagi kita sebagai seorang yang berusaha untuk menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita pelajari dari kitab hikam pertama kali bahwa kita tidak boleh bersandar kepada amal-amal kita kita hanya senantiasa bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmat-rahmatnya kemudian kita tidak boleh mendahulukan pilihan kita daripada pilihan Allah subhanahu wa ta'ala kita senantiasa mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melalui perantara segala sesuatu yang kita lihat di muka bumi ini pada diri sendiri ataupun pada orang lain ataupun pada alam semesta dan juga kita senantiasa tidak menuntut kepada Allah di dalam doa-doa kita akan tetapi doa kita hanya senantiasa ta'abudan yaitu kewajiban seorang hamba adalah meminta kepada Tuhannya kita senantiasa melihat Allah pada segala sesuatu yang kita lihat kita ingat Allah kita zikir kepada Allah kita kembalikan segala sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala tatkala kita sudah memiliki sifat ataupun adab yang demikian maka Allah akan memberikan kepada kita tasliyah ataupun sebuah pelipur yang dimana pelipur ini bisa berwujudkan sebuah karomat karomat itu apa yaitu sesuatu yang tidak biasanya dimana Allah telah berikan kepada orang soleh yang menunjukkan bahwasannya ini adalah kesalahannya misalkan karomat ini adalah bisa menghatamkan Al-Quran dalam 4 jam secara akal orang khatam Al-Quran itu adalah mungkin seminim-minimnya adalah 60 jam atau 1 hari lebih itu kalau terus-menerus kalau kita bikin satu satu jus itu adalah setengah setengah jam tapi ada seseorang yang ketika membaca Al-Quran itu hanya 4 jam atau bahkan salah satu sahabat menghatamkan Al-Quran dalam satu satu salat malam nah ini adalah merupakan salah satu bentuk dari dari karomah yang telah Allah tampakan kepada hambanya yang yang soleh yang senantiasa beradab atau senantiasa bersifat terhadap sifat-sifat yang telah kita sebutkan barusan nah salah satu diantara tasliyah atau pelipur ini adalah merupakan bentuknya Al-Kashev Al-Kashev itu adalah mengetahui sesuatu yang yang goib misalkan seorang wali mengetahui bahwasannya Fulan adalah orang yang durhaka kepada ibunya Fulan adalah seorang yang barusan minum arak padahal seorang wali tersebut tidak tidak melihatnya atau seorang wali ini melihat bahwasannya si Fulan ini adalah suka makan harta yang haram ini adalah bukan sesuatu yang mustahil terjadi karena Allah memberikan karamah terhadap hamba hambanya yang soleh sebagai sebuah pelipur Imam Ahmad Ibn Atta'illah mengingatkan kepada kita tatkala datang karamah kepada kita dalam bentuk apapun itu itu sejatinya adalah bukan merupakan tujuan dari kita karena tujuan kita adalah al-wusul ilallah yaitu sampai kepada Allah SWT karamah itu diibaratkan seperti permen tatkala kita punya anak anak kita tidak mau pergi ke sekolah kemudian kita bilang kepada anak kita anak silahkan pergi ke sekolah nanti akan bapak kasih permen atau bapak kasih uang uang jajat anak tersebut ketika melihat permen ini adalah sebagai motivasi untuk pergi ke sekolah bukan ketika dikasih permen kemudian berhenti di situ makan permen dia atau mengambil uang jajatnya saja tidak seperti itu akan tetapi hendaknya ketika dikasih permen ketika dikasih uang jajat semakin semangat untuk pergi ke sekolah sehingga bisa mengambil faedah bisa belajar di sana bisa sampai ke sekolah nah begitu pula dengan seorang wali seorang wali tak kala diberi sebuah karamat hendaknya iya senantiasa melihat bahwasannya karamat ini hanya sekedar pelipur jangan sampai lupa tujuannya adalah sampai kepada Allah SWT jangan sampai kita berpaling dari tujuan yang hakiki kenapa karena orang yang berpaling itu tidak akan sampai saya contohkan seorang salik itu sebagai seorang hamba seorang hamba ini dipinta oleh tuannya untuk menghadap kepadanya setelah dijemput oleh seorang yang bertugas atau yang ditugaskan oleh rajanya itu wahai fulan sang raja memanggil kamu untuk menghadap kepadanya kemudian di tengah jalan banyak sekali cafe atau tempat peristirahatan punya sang raja setelah sampai ke peristirahatan hamba ini silahkan beristirahat sejenak nanti kita akan lanjutkan ke sang raja begitu pula seterusnya ada peristirahatan yang kedua peristirahatan yang ketiga kalau tujuan seorang hamba tersebut adalah mencapai atau untuk bertemu dengan sang raja apakah kira-kira dia akan berhenti pada tempat peristirahatannya tentu tidak dia tahu bahwasannya tempat peristirahatan ini adalah memang milik raja akan tetapi bukan tujuan saya untuk menempat pada tempat ini sehingga kita harus melanjutkan perjalanan bertemu kepada sang raja begitu pula perjalanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tatkala kita mendapatkan sebuah karoma entah itu bentuknya apapun maka sesungguhnya kami hanya sekedar segedar cobaan maka janganlah engkau engkau kufur tujuanmu adalah al-wusul ila Allah itu sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikisahkan dikisahkan syekh ismail siddiq al-adawi bahwasannya beliau dikarunai sebuah karomah beliau bisa melihat apa yang dilakukan oleh seseorang ketika melihat seorang kamu adalah orang yang durhaka kepada ibumu kamu adalah orang yang suka makan harta haram kamu suka minum khomer atau minum arak sampai akhirnya tidak bisa beribadah sampai tidak bisa tidak bisa konsen kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena disibukan dengan segala sesuatu yang apa dia lihat dengan kasyafnya akhirnya beliau arak menjalankan umroh khusus yaitu umroh untuk minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kasyafnya ini diambil kembali kemudian beliau bergantung kepada kain ka'bah berpegangan kepada kain ka'bah meminta kepada Allah ya Allah saya tidak akan melepaskan ka'bah ini sampai engkau melepaskan apa yang telah engkau berikan kepada saya tentang kasyaf ini akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan kasyafnya dan alhamdulillah beliau bersyukur karena bisa beribadah bisa tenang bisa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa melihat sesuatu yang sesuatu yang menjadikannya sedih nah ini artinya bagaimana senantiasa tujuan kita adalah sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai segala sesuatu yang datang kepada kita menjadi penghalang untuk sampai kepada Allah senantiasa apapun yang datang kepada kita itu hanya sebagai pelipur bagi kita agar kita senantiasa semangat kepada Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya Allah adalah merupakan hadaf yang hakiki yaitu tujuan yang yang hakiki sesungguhnya Allah adalah tujuan kita yang hakiki semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang wasul yang sampai kepadanya yang menjadi hamba ma'rifat kepadanya hamba yang senantiasa mengenalnya Allahumma amin ya rabbal alamin aku lukaw lihada wa astaghfirullah lihwalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati